Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar hati kalian pagi ini? Sudah serapan? Waktu sudah serapan? Waktu sudah serapan? Manasih senyum terbaiknya? Menunggu matahari bersinar lebih hangat untuk kemudian olahraga dan berjemur kami mau berbagi sukacita pagi ini. Tarik Bang Yoh! Manasih senyum. Dimasuk kacita surga Itulah kekuatan bagi jiwa Ku dapat rasakan kasihnya Di tengah badai yang bergelora Terima sukacita surga Itulah kekuatan bagi jiwa Ku dapat saksikan kuasanya Tak lukan badai yang bergelora Haleluya Kau ada dalam hatiku Takkan patah semangatku Takkan hilang kekuatanku Haleluya Terima sukacita surga Ku mau bersorong bagimu Ku dapat rasakan Ku dapat rasakan kasihnya Haleluya Haleluya Sudah kekuatan bagi jiwa Sudah kekuatan bagi jiwa Terima kasih 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 Saya sukai, saya harus menahan diri untuk berada di dalam rumah. Akibatnya apa? Beberapa orang menjadi muruh, beberapa orang menjadi gelisah, menjadi galau, berpikir apa yang bisa aku lakukan. Satu minggu, dua minggu, satu bulan ke depan, saya bisa tiba-tiba bodoh tidak melakukan apapun. Kenapa suka cita hanya menjadi hilang? Karena situasi dan kondisi sekitarnya berubah. Tapi pagi ini saya berbicara soal suka cita yang tidak akan pernah berubah. Ketika firman Tuhan mengatakan bersuka citalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersuka citalah senantiasa pantote. Setiap saat tik 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 kata jarum jam bunyinya. Seperti itulah kita bersuka cita. Tik 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 di setiap putaran waktu kita bersuka cita. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin saya bersuka cita ketika kenyataannya sekarang? Kegerakan saya terbatas, makanannya terbatas, komunikasinya terbatas. Belajar online memang. Tetapi itu melelakan mata buat kepala pusing dan sebagainya. Dan sebagainya. Bagaimana bisa bersuka cita setiap saat? Persis seperti lilik lagu yang kami nyanyikan tadi. Terima suka cita. Suka. Suka cita dari mana? Dari suka dari Tuhan. Karena sumber suka cita yang kesungguhnya adalah Tuhan. Itu sebabnya dalam salah satu buah roh ada suka cita. Telatnya pasal lima. Mustahil kita bisa bersuka cita senantiasa tanpa terhubung dengan Tuhan. Hanya dengan terhubung dengan Tuhan saya bisa tetap merasakan suka cita. Meskipun situasi dan kondisi di sekitar saya berubah. Dan Anda tahu? Suka cita sorgawi itulah yang menjadi kekuatan bagi jiwa. Yang akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Maka mari tetap terhubung dengan Tuhan. Supaya kita bisa tetap merasakan suka cita. Dan kita dimampukan melewati waktu-waktu. Memisolasi diri ini waktu-waktu berdiam. Diri ini dengan penuh kemenangan. Kita boleh menaklukan virus Corona. Salam sehat. Tetap bahagia. Semangat dan bukuin. Bye-bye.